Allah Untuk apakah zakat itu Khutmin amwalihim tutohiruhum Ambil zakat mereka Tutohiruhum untuk membersihkan mereka Watuzakihim dan juga membersihkan Batin mereka Jadi zakat itu selain Membersihkan lahir Lahir ya Dia juga membersihkan batin ya Nah zakat fitrah Disunatkan takjil Membayarnya cepat Tanggal satu Ramadan sudah bayar Sudah sunnah Kalau sampai malam Satu Ramadan Kalau sampai malam satu syawal Jadi hari pertama Ramadan sudah sunat Membayar zakat fitrah Kalau sampai malam lebaran Tenggelam matahari Terbit bulan syawal Kita sudah takbiran Mulai takbiran itu Malam satu syawal itu Hukum membayar zakat fitrah Waktunya wajib Kalau sekarang kita bayar Waktunya sunat Zakatnya tetap wajib Waktunya Waktunya sunat Kenapa waktunya dihukum? Dalam madhab syafi'i Fardu itu dua wajib Setiap yang namanya fardu itu ada dua wajib Pertama Menepatkan waktunya Yang kedua Mensempurnakan syarat dan rukunnya Jadi ada dua wajib Kalau syarat rukun gak sempurna Amalannya gak terima Batal Kalau waktunya gak tepat Amalannya juga gak terima Nah itulah yang disebut fardu Untuk zakat Fitrah Ini kita bahas zakat fitrah Tanggal satu Ramadan Sudah sunat waktunya Waktu yang sunat Menepatkan waktunya Dan membayarnya hukumnya wajib Dua wajib Kalau malam satu syawal Tenggelah matahari Takbiran Sampai sebelum sholat idul fitri dilaksanakan Itu waktu yang wajib Membayar zakat Waktu yang wajib membayar zakat fitrah Zakat yang membayarnya wajib Pekerjaannya Sesuai dengan syarat rukun Menepatkan waktunya pada malam satu syawal Sampai sebelum sholat idul fitri Itu juga satu kewajiban Waktu yang wajib Malam idul fitri Sampai sebelum sholat idul fitri Setelah sholat idul fitri dilaksanakan Zakatnya wajib dibayar juga Wah saya belum bayar Maka waktu yang makruh Waktu yang dibenci oleh Allah Termasuk lalai Dibayarnya Habis sholat idul fitri Zakat fitrahnya Zakat fitrahnya tetap wajib dibayar Tapi waktunya waktu yang dibenci Allah Waktu yang makruh Sampai tenggelam matahari tanggal 2 syawal Apabila tanggal 2 syawal matahari tenggelam Dia belum bayar zakat fitrah Maka zakat fitrahnya tetap wajib dibayar Allah akan tagih Sampai hari kiamat Allah tagih Tapi waktunya adalah waktu yang haram Karena melalaikan sampai waktunya lewat Orang ini berdosa karena melalaikan waktunya Sedangkan zakat fitrahnya tetap dia Bayar sebanyak 2,5 kg beras Atau kalau di Medan 2,7 kg beras Nah demikian tentang zakat fitrah Setiap yang lahir langsung wajib bayar zakat Tapi bayi yang dalam kandungan Tidak bayar zakat fitrah Tapi begitu dia lahir Dia keluar nangisnya Sudah Dia wajib dibayar zakat fitrahnya Sebanyak 2,5 kg beras selama setahun Atau 2,7 kg kalau di Medan Karena takarannya kalau di Medan munjung Satu murd itu munjung Sedangkan kalau satu sok itu munjung Kalau di Jawa satu sok itu diketret Pakai bambu, ceret, rata Jadi di Medan itu 2,7 kg zakat fitrah Kalau di Jawa itu 2,5 kg zakat fitrah Ini tentang zakat fitrah Yang hidup di dunia wajib bayar Kalau dia gak bisa bayar, gak ada uang Maka dia berarti orang yang berhak menerima zakat Dia menerima zakat Kalau banyak yang ngasih dia zakat hari itu Banyak sekali sehingga sampai sekarang Lebih dari dimakan Dia keluarkan pula zakat dia kepada yang lebih miskin daripada dia Atau yang setara miskinnya yang gak dapat zakat dari orang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati